Kita beralih ke informasi lainnya, ini sempat kabur, akhirnya pelaku pembunuhan mahasiswi dibengkulung ditangkap polisi. Betul, dan pelaku yang tidak lain adalah penjaga kos korban, diamankan dalam kondisi kritis, usai mencoba bunuh diri. Betul, dan pelaku yang menjadi DPO kita, inisial PA, mencoba melakukan bunuh diri. Pardi, tersangka pembunuh mahasiswi Universitas Bengkulu, Wina Mardani, berupaya bunuh diri di tengah pelarian. Penjaga kos korban ini, menikam perutnya, dan berupaya gantung diri. Upayanya gagal, Pardi pun dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Bolda Bengkulu, kami sore. Usai melancarkan aksinya membunuh Wina Mardiani, Pardi rupanya melarikan diri ke lintang kanan dan bersumbunyi di hutan. Baru beberapa hari ini, Pardi pulang ke rumah kakaknya, dan berniat mengerahkan diri ke polisi. Namun belum sempat menyerahkan diri, Rabu malam, Pardi mencoba mengakhiri hidupnya. Saat ini kondisi Pardi masih kritis, namun tetap stabil. Polisi masih menunggu tersangka siuman untuk dimintai keterangan. Pelaku awalnya, atau yang menjadi DPO kita itu, ada rencana mau menyerahkan diri. Dari pihak keluarga, menghubungi ke polsek lintang kanan. Kemudian, dari kapolsek juga melaporkan ke kapolresnya. Kemudian, polsek lintang kanan berkoordinasi dengan kasat reskim. Sebelumnya, selain Pardi, polisi juga telah menetapkan satu tersangka lainnya berinisial WL. Bahkan pelaku yang berperan sebagai penadah sepeda motor korban yang dilarikan oleh Pardi. Pardi menjadi tersangka utama pembunuhan Wina Mardani berdasarkan penyelidikan polisi. Karena pelaku yang menjadi penjaga kos korban menghilang, menyusul menghilangnya korban Wina. Tak lama berselang, istri pelaku penjaga kos juga turut menghilang. Andrew Dwi Wirawan, laporkan untuk NET.